Bahwa kecenderungan elit politik untuk bermain dalam ranah oposisi cenderung minim di konteks saat ini dan untuk bisa mengimbangi kecenderungan oposisi dari elit kekuasaan untuk bisa menjaga keadilan bisa terimplementasi, saya rasa hal itu agak minim juga. Dan saya memikirkan bahwa untuk bisa menjemput hak-hak kita mendapatkan keadilan kita tidak perlu berharap besar pada kondisi negara yang saat ini yang bahkan misalnya untuk konsolidasi kekuasaan internasional misalnya pada saat awal pemilihan, awal selesainya pemilihan presiden terpilih. Menjadi tanggung jawab besar bagi negara terhadap masyarakat itu mesti diimplementasikan dengan sebaik mungkin yang termuat di dalam konstitusi yang selalu Ruki Guru gaung-gaungkan bahwa tugas besar negara itu memelihara fakir miskin dan secara anak-anak terlantar. Yang kemudian terakomodir di dalam undang-undang. Namun jika kita membicarakan secara politis bahwa kecenderungan elit politik untuk bermain dalam ranah oposisi cenderung minim di konteks saat ini. Dan untuk bisa mengimbangi kecenderungan oposisi dari elit kekuasaan untuk bisa menjaga keadilan bisa terimplementasi saya rasa hal itu agak minim juga. Dan saya memikirkan bahwa untuk bisa menjemput hak-hak kita mendapatkan keadilan kita tidak perlu berharap besar pada kondisi negara yang saat ini. Yang bahkan misalnya untuk konsolidasi kekuasaan internasional misalnya pada saat awal pemilihan, awal selesainya pemilihan presiden terpilih Prabowo kemarin yang sempat pertama kali langsung meluncur ke Cina. Dan kita lihat kondisi bagaimana Cina saat ini dengan Indonesia. Kemudian baik untuk menjemput hak kita tetap mendapatkan keadilan kita yang tidak kita harapkan lagi pada negara sebagai masyarakat untuk bisa mendapatkan keadilan kita sendiri. Kemudian pertanyaan saya kedua yaitu berkaitan dengan Laut Cina Selatan. Nah ini berkaitan juga sebenarnya dengan Cina. Dan pembahasan Laut Cina Selatan ini sebenarnya hal yang sangat kontroversi, cuman agak sedikit tenggelam di permukaan. Karena Laut Cina Selatan itu sebenarnya apalagi kita membicarakan khususnya di Laut Natuna Utara. Laut Natuna Utara yang setelah benenya masuk sebagai wilayah kedaulatan kita. Namun jika dihadapkan pada realita nyata yang misalnya kapal-kapal militer Cina yang berkeliaran di sekitar sana tidak mampu dihadapi oleh pemerintah kita, oleh penguasa kita. Yang bahkan nelayan kita kesulitan untuk mencar kehidupan di sana. Mungkin tadi dibahas kalau misalnya Malaysia mengambil lahan kultural, mungkin kalau di Laut Cina Selatan mengambil kedaulatan hidup kita di sana. Jadi bagaimana untuk bisa menjaga kedaulatan hidup kita di Laut Cina Selatan untuk bisa memproyeksikan keadilan? Sekiranya itu. Terima kasih. Oke. Oke Pak Mungkas, itu dua pertanyaan Pak Mungkas. Pak Mungkas artinya pemuda harus mulai mengakses akal sehat. Oke, ada hal yang unik sebetulnya. Kamu mau sekolah pekerjaan atau apa? Lagi kuliah, Bu? Di mana? Di Umi yang sempat menghadirkan kemarin. Cuma pasangan yang sempat menghadirkan kemarin. Umi di mana? Di? Di fakultas hukum. Di daerah mana itu? Kamu asal dari? Makassar, Makassar, Pak. Oke, Makassar, Makassar. Ya, saya sudah kali-kali jadi Makassar. Dan tahu bahwa kegirisan di Makassar itu sama dengan kegirisan di Aceh, sama dengan kegirisan di Surabaya. Yaitu ketidakyakinan bahwa kita bisa punya kemampuan untuk mempertahankan wilayah ini. Kalau kita lihat misalnya, kalau kita lihat bagaimana Iran kemarin mengirim semua misil dia itu, senjata peluruh kendali dia itu tiba di Israel. Dan di Israel keolahan untuk menghadirkan itu. Dan kita mulai berpikir bahwa seandainya tadi di konflik di China Selatan, antara misalnya dimulai China mulai mengganggu wilayah Taiwan. Lalu Jepang kasih sinyal buat jangan sekali-sekali masuk ke Taiwan, karena kami bisa mengirimkan misil kami itu ke China. Tentu China bilang, ya betul saja kita lebih banyak misilnya, nuklirnya misalnya. Tetapi potensi itu bisa terjadi. Kalau misalnya Israel ditepung oleh negara-negara Arab sekarang yang bangkit, Iran, Irak, Kupanoan, segala macam itu. Berupaya untuk memperlihatkan ketangguhan teknologinya, dan Israel ketinggalan dengan kegirisan teknologi, Israel bisa call Joe Biden, atau bisa call Kamal Harris, atau bisa call Donald Trump nanti itu. Karena ada hubungan historis antara Israel dan Amerika. Hubungan apa lagi? Hubungan finansial. Nah kapital-kapital Amerika itu banyak dibiliki oleh Jewish misalnya. Jadi kita bisa kerangkan itu. Tetapi kalau terjadi di Asia Pasifik, Indonesia posisinya apa? Sering dikatakan bahwa NKRI itu harga mati. Sekarang kita tanya, kalau terjadi konflik, potensi konflik, semacam imbas dari Palestine misalnya. Kadang-kadang itu berkelai di Palestine itu juga bisa memicu, ambisi-ambisi yang sama di Pasifik ini, di Indo-Pasifik. Kalau itu terjadi misalnya, lalu proksi Indonesia kemana? Israel pun punya proksi, Amerika. Gampang. Indonesia kemana proksinya? Ke Amerika, ke Cina. Jadi kemampuan kita untuk mendalilkan bahwa kita tidak ingin berperang, karena itu kita mengekspor demokrasi. Hanya itu software kita atau software kita. Pada saat yang sama, orang tidak melihat Indonesia itu demokratis, karena proses pemilihannya itu berencet. Misalnya. Jadi itu yang saya menerangkan. Kecemasan anak-anak buda sekarang itu dipicu oleh pengetahuan mereka tentang daya dukung ekologi pertahanan Indonesia dan daya dukung ekologi demokrasi kita. Dua-duanya minim. Di dalam aspek pertahanan, angkaran kita tidak mungkin untuk mempersiapkan perang kuklir. Tidak mungkin, karena akan dipakai untuk beli nasi itu. Itu poin pertama. Dari segi demokrasi, kita juga tidak mungkin mengucapkan buat kita bisa ikut dalam perdamaian, menjadi faktor dalam perdamaian di Tunggung Tengah. Kenapa yang mau kita ucapkan di situ? Kalau orang tahu bahwa Indonesia demokrasi ada, Indonesia juga buruk, kok ngapain? Mau sosok-sok jadi penengah secara demokratis. Jadi masalah kita ada pada kurung publik kita yang lemah dalam bukhal tadi. Ya, ide-ide demokrasi itu berhenti di kita diproduksi. Dan postur militer kita yang akan terganggu oleh anggaran yang minim. Kan Pak Prabowo, anggaran yang tahun depan itu Rp3.000 triliun. 2025, Rp3.000 triliun. Rp3.000 triliun itu dipakai untuk bayar utang Rp1.000.000 triliun, tinggal Rp1.500.000 triliun. Dikirim untuk kepentingan otonomi daerah, segala macam itu, dana bantuan daerah itu Rp1.000 triliun. Maka tinggal untuk sisa Rp500.000 triliun. Rp500.000 triliun dipotong untuk makan siang gratis Rp400.000 triliun, tinggal Rp100 triliun. Jadi mau bikin apa uang Rp100 triliun itu? Mungkin beli senjata atau bahkan membuat senjata rakitan seperti yang dibuat di Libanon itu. LSM sekarang di Libanon bikin senjata rakitan dengan komposisi kimia yang sederhana. Bisa dipakai, disisipkan di situ chips yang mampu untuk ditembakkan ke Israel. Nah kita dalam keadaan, secara ekonomi kita miskin, secara demokrasi kita terlantang. Saya kira itu yang dimaksud sampai saudara pemungkas itu. Supaya kita pikirkan, dan sambil kita pikirkan, lakukan konsolidasi mahasiswa. Dan mahasiswa UMI itu terkenal mampu untuk menghasilkan semacam harapan melalui demonstrasi. Terima kasih telah menonton!